Social media lagi rame nih guys Soal pembahasan working mom vs stay at home mom Atau ibu rumah tangga Salah satu akun, at tweets by Farah bilang Dosennya menyarankan buat dia jadi ibu rumah tangga Daripada wanita karir Karena katanya anak itu harus dipegang sendiri Sama ibu, bukan ditinggal kerja Terus dititipin ke orang lain Sebenernya soal working mom vs stay at home mom ini Emang udah sering banget dibahas Dan selalu nimbulin pro kontra Sebagian orang ada yang pro dan bilang Kalau ibunya dulu sibuk bekerja Sampai dia gak diurus Ada juga yang bilang kalau dirinya working mom Dan setuju sama opini Lebih baik jadi ibu rumah tangga Tapi kalau mendapat kontra Ada yang bilang dulunya dia diurus sama working mom Dan hasilnya dia tetap bisa tumbuh baik Secara fisik dan mental Terus ada juga yang bilang meskipun ibunya bekerja Dia tetap gak merasa kehilangan sosok ibunya Bahkan ibunya masih bisa mengurus anaknya Soal ibu yang pilih buat pekerja Emang sering banget Dapet stigma negatif di masyarakat Karena dianggap mengabaikan anaknya Dan lebih milih karir Padahal mengurus anak bukan cuma kewajiban ibu Tapi ayah juga Apalagi Indonesia jadi negara fari lulus Dengan peringkat ketiga Artinya peran ibu masih didominasi nih Dalam mengasuh anak Selain itu menurut riset tip peneliti Dari Amerika Serikat dan Inggris Anak dari ibu yang bekerja Juga bisa memiliki keunggulan di masa depan Terus riset ini juga nemuin Anak perempuan yang dibesarkan sama ibu pekerja Cenderung punya karir yang sukses Kalau anak laki-lakinya Akan lebih meluangkan waktu Buat merawat keluarga Melakukan pekerjaan rumah Dan hasilnya mereka sama-sama bahagia Kayak diurus ibu rumah tangga Jadi yuk stop membandingkan Ibu mana yang lebih baik Karena pasti ibu yang bekerja Dan ibu rumah tangga Akan berusaha jadi sosok terbaik Buat anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!